Assalamualaikum 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 segini aja nggak bisa nanti sampai nggak bisa kalau bisa itu sampai bikin yang kira-kira menyejukkan masyarakat kira-kira ini kan Pak Prabowo sama Pak Johor itu orang orang usia Indonesia sama-sama indonesianya Pak Ma'ruf Amin juga orang Indonesia Pak Sandiago juga orang Indonesia kamu orang Indonesia semuanya itu Indonesia dan pemilu termasuk Pilpres ini hanya lima tahun sekali rutin enggak perlu sampai mengerahkan ilmu kamu hanya untuk apalagi sampai menyakiti sesama bangsa ini sesama orang tuanya kamu sekarang kan nyesal ya kamu usahakan nanti melakukan sesuatu itu dibikir dulu supaya nanti tidak menyesal apa itu nggak apa apa pakai Indonesia itu apa masa menyaksikan belakang-belakang hal itu dibikirkan ini kira-kira saya dapat apa kalau buat begini kira dapat apa ada apa secara materi apa secara pahala maksud kamu percaya pahala nggak ya nggak ada pahalanya apa nggak ada pahala maksud kamu percaya pahala maksud kamu kalau kita ikut hidup nama sesama saudara itu ini ada yang ada yang dari mana-mana dari Bekasi ini ada pengek, ini apotek, ini apa lagi di situ kamu itu ada yang dika-esta kamu itu ada yang Prabowo ada yang Jokowi apa-apa yo, maka maka kamu jangan di malunya banyak di malunya seperti ini kamu lihat aku kan eh sama dengan aku sama-sama manusia tapi kalau kamu lihat ini kan, gak lihat saya tahulah ini orangnya brakowo, ini orangnya cukup utok itu yang gak kenal gak apa ini ada orang mencaci maki ya saya tak ikut mencaci aja orang gak kenal saya aja gitu ini juga perlu mengkoda sesama manusia itu sesama manusia jadi kamu harus apa namanya susah sendiri yang dari Batam ke sini walaunya angkosnya sini Batam masih punya sanggung gak? nanti kamu jualan sembako untuk jualan ke sini jauh-jauh padahal kamu cari aja kalau kamu gak suka sama aku, tanya nomor dari aku kamu bisa jajim mati aku lewat kita gak usah lihat sosmed sosmed nanti ada orang-orang yang gak suka sama kamu karena saya itu karena saya itu polo-polonya sama muri yang saya duit itu itu kan polo-polor saya berapa loh itu ya ini artis saya itu ya 2 juta lebih itu nah itu gak enaknya sama Pak Ma'ru jadi kalau tidak Pak Ma'ru misalnya Pak Usna ini yang kamu pakai ngedit itu saya ngajim mati kok suaranya dia tapi gak apa-apa tapi karena Pak Ma'ru berlangguan 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 ketua MUI itu saya gak enak jadi saya gak maaf lah kalau saya unggah itu saya unggah itu saya unggah itu karena saya gak enak sama Pak Ma'ru ini nanti kan dia akan terus mikir saya kok dimahrai sama kusmus itu memangnya kusmus itu apa aku apa namanya minta maaf lah kalau tidak Pak Ma'ru yang umum jangan ke saya satu saya ini gak masalah karena saya saya kan gak apa-apa disitu kamu gak salah sama saya itu memang ngomonganku yang ketahukan Pak Ma'ru kalau saya saya momen gitu saya jelaskan editan itu karena saya takutnya Pak Ma'ru salah karena karena saya selama ini gak ada masalah dengan Pak Ma'ru saya gak punya masalah dengan Jokowi saya gak punya salah sama Pak Rabu Pak Rabu duduk sini dua kali sudah Pak Jokowi juga dua kali ini pasti ini ini orang-orang ini punya komunitas namanya anak-anak Jokowi anak-anak Jokowi yang mengingatkan bahwa kita semua itu adalah anak-anak Jokowi setiapapun setiapnya yang muridu menyembah yang desa menghormati yang tua menyayang yang muda masih sesama itu tinggal kita muda Pak Tua kalau kita muda mari kita lemah yang tua kalau kita tua mari kita sayang yang muda kalau kita hidup bersama ya kita saling menghasil sesama karena kita hidup tidak hanya lima tahun kamu hidup bisa makanya saya omongkan ya kamu itu apa yang kamu dapatkan dari bisa untuk hidup lima tahun seratus tahun kamu percaya gak nanti ada hidup lagi yang abadi bukan hanya hidup seratus tahun kan enak-enak kan hidupmu itu seratus tahun belum tentu nanti disana kamu enak malah kadang-kadang kita susah disini enak disana disana itu bergantung kita disini mungkin disini baik nanti dapat parah baik disini dulu yang paling sulit ini harus sampe ningat ya seperti anak muda nanti kan terlawanmu kita kalau kepada tuga ini ini sudah tidak ampun diampun yang sulit itu kalau kamu punya salah sama orang sesama ini ini Tuhan tidak akan mengampunimu sebelum kamu minta maaf dan orang itu memaafkan misalnya kamu menyakiti hatiku dan aku tidak memaafkan kamu nanti di hari akhir masih akan saya tuntut ini Tuhan tidak ini Tuhan tidak akan menakiti hatiku dan Tuhan tidak akan tanya kepada Tuhan kamu maaf Tanda kalau aku bilang tidak itu saya maka hati-hati kepada Tuhan dan hati-hati kepada sesama dan hati-hati dan hati-hati sulit apalagi di medsos itu tidak tahu alamatnya kamu tidak tahu alamat ini dari mana? itu kan kamu harus susah payah dari alamat saya banyak orang yang saya lihat di medsos itu tidak berpikir itu dia menyakiti orang tidak bisa minta maaf itu bahaya sekali bahaya sekali disananya yang bahaya itu kamu percaya hadis Nabi kalau kamu musim kan? nanti Nabi itu mengatakan nanti itu ada orang yang datang di akhirat sana itu bawa bertompong pahalanya salat pahalanya kuasa pahalanya sedekah pahalanya tapi nanti disana itu banyak orang-orang yang luntut kepada dia waktu mau dibawa ke surga diadang sama orang itu ini mau dibawa ke mana? ke surga boleh dibawa ke surga tapi selesaikan dulu masalahnya dengan saya ada apa? dia pernah mencati saya saya sakit lagi dan dia belum minta maaf sama saya terus mau mau apa? ya pokoknya harus diselesaikan jawabnya bagaimana? itu nanti pahalanya salatnya orang ini dikasihkan sudah cukup sedikit lagi ya tidak mau berangkat lagi ada yang nanti dulu saya perlu pernah di fitnah sama dia sampai akhirnya bangkret habis didodosi bahasa jawa ini bahasa Indonesia ini apa? diambil orang-orang semua karena orang-orang yang disakiti terlalu banyak maka orang itu menuntut semua habis amal yang bertonton kalau sudah habis masih ada yang nuntut maka yang nuntut ini jadi jeleknya diambil dosanya timpukan ke diri pulang bangga bawa sholat bawa shakat bawa kuasa kok macam-macam gara-gara tidak memperhatikan berusaha berusaha dengan sesama ini saya katakan hati-hati lalu bikin kesalahan sama sesama harus lebih hati-hati pilih orang yang tahu alamat sampai ngomong fitnah orang kamu punya alamatnya bangkret soalnya nanti kalau minta maaf bisa tahu alamatnya kalau tidak tahu alamatnya sekarang mitos ini bahaya orang ngantem tidak kenal tidak kenal pak ma'aruf tidak kenal saya tapi kamu kira aku ini Dukun Jokowi ya 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 kebetulan aja ya itu amal saya itu sudah hati-hati sekali saya tanah khawatir itu saya tidak bisa membatalkan amal saya saya tiba-tiba digelogoti sama orang yang saya sakiti itu Masya Allah disini sih paling 100 tahun kamu umur kamu 100 tahun paling lama kalau mau 200 200 itu tidak apa-apanya dengan hidup lama-lama apalagi 5 tahun biar yang tua-tua itu kalau tidak pada gila kamu sama-sama masih muda sangat ikut gila hanya gara-gara perubahan saja kamu masih punya masa depan yang jauh kenapa kamu kamu membenci orang yang dibenci oleh orang ini jangan-jangan orangnya itu yang memang yang jahat itu kamu ikut saya saya membenci dia kamu ikut saya membenci dia kamu padahal belum tahu saya ini jahat banget jangan-jangan bukan ini yang jahat tapi aku yang jahat kalau kamu ikut di kota aku menjelekan dia kuat itu dua kali kamu itu ada istilahnya di islam itu ada istilahnya kamu yang tahu saja harus kita harus tak dari katanya orang itu jahat itu saja tidak boleh karena kalau mempunyai sejahat tapi harus ditabahi valifikasi tanyakan apa itu dia itu pun kita tidak boleh menghukumnya karena ada yang bagian menghukum sendiri kalau di dunia ya polisi pengadilan di akhirat ini malekat mesti alam jadi yang penting hantar ini membentang langsung ngapak malu kalau tidak minta langsung ya kami lulus waktu itu ngapak malu dan ngapak malu makanya ada tambahan seneng benci jangan berkumpi karena sebab peribadian jadi hilang akal kebanyakan orang orang disosial karena peribadian menganggapi memiliki perpres peribadian menintai calonnya peribadian membenci kenapa sih kamu menintai kamu sudah punya istri ini apa contohnya istri jadi sulit kalau belum punya istri kita itu apa namanya boleh memuji istri setinggi langit boleh tapi kemudian sambil membenci istrinya orang-orang anak ini kan bisa mendukung pak dengan menyampaikan hebatnya pak 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 itu jendera bahasa inggris luar biasa sandhiago anak menarik lanteng cakep itu sudah cari kebaikannya jagung terus terus bikin apa arusanmu dengan saingan marah nanti kamu cari musuh aja kalau kamu menghina yang rawannya pak 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 wow dan kamu dibully kita nggak jadi manusia jadi binatang semua dan binatang yang paling jelek itu dan itu nanti terus kesannya itu jelek semua kalau kamu menjelekkan Pak Jokowi orangnya Pak Jokowi menjelekkan Pak Prabowo maka kesannya adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama buktinya buktinya ini yang dikumpulkan dan Jokowi nggak ada yang manusia sama sekali enak kepikiran begitu ya itu ini untuk pelajaran kamu silahkan teruskan aja kamu nanti mau mendukung mau nyabut Pak Prabowo silahkan di batasi dengan menguji-muji sampai ini kan keluar yang jagoni Jokowi juga uji aja Jokowi jangan sambil menjelekkan Pak Prabowo itu cara yang beradab cara yang islami cara yang Pancasialis cara yang sangat manusia di dalam pemilihan pemimpin Hai itu semua kaya malah seperti pidato kalau dengan saya dibahas karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri semuanya yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya itu janji saya pada diri saya karena saya tidak ingin menyusahkan orang-orang ini orang-orang yang lain jangan belum tentu orang lain seperti saya yang mempunyai janji pada dirinya sendiri seperti itu jadi kalau kamu mau nyalahin orang nyalahin saya saja tidak yang sederhana sudah saya maafkan sejak menyalahin saya ya 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 Terima kasih telah menonton!